ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yg charlie tuh yg indiazulu nah kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk ya ini di depan saya besar banget ya dari Aikom jadi dari Aikom ini radio fiit radio ECEP ya HF ya sebenarnya ini sudah lama sekali Aikom 718 tapi karena produk ini spesial sehingga bertahan sampai saat ini jadi produk ini tetap bagus dipakai digunakan sampai saat ini tapi sebelum kita review produknya saya minum kopi dulu ya besar banget ya milih sebesar ini ini beratnya kira-kira ada 7 kiloan beratnya sekitar ada 7 kilo ya lumayan berat tapi sebelum kita review kita minum kopi dulu ya masih panas Alhamdulillah kita sudah minum kopinya seruput sekarang kita sama-sama unboxing Aikom 718 dan nanti akan saya jelaskan basic-basicnya untuk kita bisa mengoperasikan radio ini oke langsung aja kita kita unboxing kita akan segera buka radionya ya ini seperti ini ya eh teman-teman kita bisa lihat Aikom 718 saking beratnya saya geser-gesernya susah ya Anda bisa lihat di sini di atas ya nih di atasnya kita tulisannya seperti itu ya berat banget ya Oke seperti ini ya boxnya besar banget Oke kita buka ya kita coba buka nah bukanya dari sini tadi ya nah nih jadi kita buka dulu naik gitu ya kita tarik ya nah kemudian ini ini oh ini yang paling atas ya saya geser dulu nah ini yang paling atas kita dapat DC cordnya Hai seperti ini DC cordnya dari Aikom 718 ada viewsnya Hai kemudian nah nih stramike-nya baru ya eh ekstramike-nya sudah ikut yang punyanya Aikom 7300 jadi kalau 718 dulu itu HM36 kalau ini HM219 nih ya sudah seperti Aikom 7300 untuk ekstramike-nya mungkin lebih bagus nanti hasilnya ya nggak tahu mungkin kita kita lihat aja nanti ya Mika tuh garansi dari Aikom PT Eka Lancar Internusa ya atau singkatannya PT Eli gitu ya PT Eka Lancar Internusa ya untuk distributor resmi untuk Aikom Indonesia untuk yang amatir ya kalau yang kemarin-kemarin kan kita coba yang profesional itu beda ya ini yang untuk amatir kita taruh aja dulu nah kita coba tarik boxnya ya saya tarik dulu nih agak berat ya namanya juga produknya besar ya kita tarik dulu ini ada ada buku instruction manualnya dari ICOM 718 kemudian disini ada views dikasih views kemudian seperti biasa ada skema dari eh 718 skema unitnya ya kita taruh dulu ini buku user manual sama skemanya oke kita tarik ya ya kita tarik pelan-pelan nah kebalik ya memang cara buka boxnya agak sedikit unik jadi kita balik dulu ya ya kita balik aja kita tarik ya jadi ini seperti ini keluar kita singkirkan dulu boxnya saya buka satu-satu ya cukup berat ya teman-teman ya ini cukup berat jadi radio 718 ini tidak ringan sehingga kita bukanya pun harus cihati ya pelan-pelan nah ini penampakan depannya ya penampakan depannya dari ICOM 718 jadi disini ada extra mic kemudian ini headphone ini tombol power ini untuk volume ya untuk volume kemudian ini untuk square nya ya kemudian ini untuk read read ini sorry ini read ya yang di depan read jadi read itu untuk menyesuaikan frekuensi Rx kita jadi kalau misalnya teman-teman ada frekuensi yang tidak tepat supaya suaranya bagus kita geser ke bawah atau geser ke atas kemudian ini untuk save ini bisa untuk seperti kita mau ngepaskan suaranya ke treble atau ke nada low nya ini kita akan putar-putar seperti ini kita cari ya kemudian ini ada mode mode ini ada SSB ada CW ada RTTY ya kemudian ini fill ada tnts ya banyak semuanya menunya itu nanti kemudian ada set tuner nah ini tuner ini kalau kita pakai tuner ya set ini bisa kita untuk setting nanti macam-macam menunya nanti bisa disini ya ini untuk menu ini kompresor jadi untuk kompresor mic nya kemudian ini ATT jadi kalau saat kita menerima ada noise atau apa kita hidupkan atau naturnya ini supaya bisa menekan noise sedikit noise blanker ini bisa aktif kalau saat kita misalnya di mobil ya itu biasa ada bunyi noise dari mobil itu kita pencet noise blanker dia hilang ya tapi itu kalau di install ini di install UT106 kalau nggak salah ya karena pernah saya coba kalau kita tes kita pencet bisa hidup bisa nggak ini saya coba nanti kita coba aja ya kemudian ini preamp preamp ini untuk ke Rx jadi penguatan Rx jadi kalau misalnya Rx nya kurang kenceng kurang kuat kita pencet ini untuk eh apa namanya meningkatkan kualitas Rx kemudian ini untuk kemungkinan kualitas Rx kemudian ini channel jadi bisa naik turun up down ini ini channel ini kalau kita sudah simpan memori kemudian ini channel ini kalau kita simpan memori oke kita coba lihat di tampilan belakangnya ya saya akan buka untuk tampilan belakang dari sebuah icon 718 nah ini adalah untuk boot ground ya ini konektor untuk antena kemudian ini untuk kalau kita memakai booster Nissan kemudian ini untuk ALC kemudian ini untuk kalau kita pakai ee keyer ya kalau kita pakai keyer atau mungkin kita mau ee pakai strike key nah pakai ini ya kemudian ini untuk ee ACC ini bisa untuk automatic tuner bisa untuk aksesoris yang lain dari sini ya kemudian ini ada extra speaker speaker jadi kalau kita mau pakai speaker eksternal kita tercolokkan di sini yang di ujung sana remote nah remote ini seperti kalau kita di radio yang lain ada CAT ya ini tapi ini di 718 menggunakan CIV CIF CIF ya oke kemudian ini untuk socket DC cordnya kemudian ini untuk ee socket power supply ee automatic tuner AT130 AT140 dan sejenisnya seperti itu ya jadi kalau kalau yang AT180 pakai ini aja enggak perlu pakai ini ini untuk yang outdoor bagian bawah kita bisa lihat di sini sudah ada untuk ee apa namanya ee bracket kaki ya kalau kita mau naikin ya radionya kita naikin ini bisa di ditarik ditarik sini ke depan ya seperti itu kalau enggak ya kita kembalikan lagi ke bawah seperti ini ya ee itu dia untuk tampilan dari icom 718 ya sekarang kita akan coba pasang powernya kita mau tes output kemudian menu-menunya nanti kita akan lihat ya ya ini sudah kita siapkan disini ada SWR kita menggunakan Daiwa CN801 HP kemudian ee ini kita kasih skala 200 average dan saya menggunakan dummy load ee MFJ jadi ini ada dummy load saya MFJ ee 264 1,5 kilowatt ya untuk MFJ ini bisa kita gunakan untuk di ecep ya jadi ini saya taruh di belakang jadi di belakang radio untuk MFJ nya ya saya taruh di belakang kita akan segera menghidupkan radionya kita mau tes seberapa bagus radio ini merespon saya akan coba hidupkan ya radionya udah hidup jadi disini kecerahan layar ini bisa kita atur dengan memencet tombol set disini ada tombol set set nah disini tombol set itu ada power ya power itu untuk ke kita milih apakah kita pakai high high kita 100 ya kalau kita turunkan bisa 90 seterusnya ke bawah ke bawah sampai low low ini sekitarnya 1 watt atau 0, berapa watt hampir gak bergerak ya jadi seperti itu nah saran saya kepada teman-teman yang menggunakan manual antena tuner ketika anda mengecun radio ini saya harapkan anda jangan pakai high power cukup pakai 5 watt saja untuk ngecun antenanya dengan manual tuner ya jadi jangan pakai high power nanti ketika uncun radio ini akan rusak karena dia akan balik ya meskipun ada ALC nya tapi karena uncun power high dia akan balik oke seperti itu jadi diharapkan anda kalau ngecun pakai power kecil aja nah selain power disini juga ada menu pilihan kita up down ya untuk perluannya ini mic gain mic gain nya bisa 50 sampai 100 fog gain kita nggak perlu fog gain kita kasih satu aja fog delay 10 detik dan sebagainya ini fogs kemudian nah ini CW Feats CW Feats ini kalau nggak salah kecepatan ya bukan bukan kecepatan CW Feats itu mungkin anunya nadanya ya oke kita back in back in ini kalau kita mencet kita on kan itu nanti dia akan bunyi radio nya cerik 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 gitu ya itu back in kemudian back delay terus k speed nah ini k speed ini yang saya bilang tadi WPM dari mouse mors mors kita bukan mouse mors mors ya jadi biasa kalau kita standar ya bisa 14 atau 18 boleh lah ya ya pemula ya mungkin ya 12 14 lah ya itu udah cukup kemudian kita naik lagi oh udah habis ya udah habis ya oke ah ini dimer dimer ini untuk cerahan layar ini kita low atau mati ini dimernya mati jadi gak ada lampunya kalau low seperti ini kalau high seperti itu tadi ini high nya juga enggak sih low jadi masih bisa dilihat dengan enak ya low nya seperti ini ini high nya jadi high nya juga enggak sih low kamera juga masih bisa menangkap ini shift untuk RTTY tone key rate key speed tadi udah ya oke eh nah ada menu menu tertentu yang memang tidak bisa disini jadi kita matikan dulu power nya ini ada menu yang disimpan eh di tombol set tapi eh dengan mematikan power kita matikan power dulu kita sambil mencet set kita pencet power hidupkan ya nanti disini ada mode txrx nah ini bisa kita mau eh txrx atau rx saja rx saja atau txrx jadi kalau kita hanya rx kita pencet transmit radio ini gak akan transmit tapi kalau kita txrx maka kita pencet transmit akan transmit nah ini untuk menu pilihan ya tambahan ya nah ini kalau kita mau nambah misalnya disini ada filter ya expand filter ini maksudnya expand filter kalau filter tambahan misalnya kita mau nambah menjadi 3 kHz atau 2,9 kHz maka ini expand filternya bisa kita on kan nah ini filternya apakah kita input input apa enggak kita pasang disini di dalam apa enggak kalau dipasang kita cari filter yang kita pasang itu apa gitu ya nah kemudian shift disini shift yang seperti saya sampaikan tadi itu untuk kabel data di belakang kita pakai yang mana kita on kan atau kita off ya nah ini shift turn kemudian shift add kita pakai yang mana yang tipenya yang SE atau yang mana itu nanti ada kodenya sendiri untuk chipnya ya nah chip baud chip baud sini baud rate nya ya jadi baud rate nya ini dia antara 4800 sampai 9600 kalau untuk 718 ya kemudian SP mid ini saya enggak tahu apa ya lupa saya kemudian SP speed lagi language ini bahasa ya mau pakai Jepang atau Inggris PTT Tune nah ini PTT Tune jadi PTT Tune ini ini kalau kita masang automatic tuner ya kita masang automatic tuner itu kalau kita hidupin PTT Tune kita on ketika kita PTT antena tidak match dia akan nge-tune kalau kita off dia tidak akan nge-tune nah kalau automatic tune kita on kan ketika SWR nya tidak match atau antena tidak match dia akan nge-tune otomatis kalau kita off dia tidak akan nge-tune otomatis jadi kita pencet-pencet PTT aja gitu ketika antena gamet dia akan nge-tune 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 sendiri ya itu kalau kita pakai AT180 untuk radio ini ya nah ini tuner maksudnya apakah kita aplikasi tunernya apa enggak kita pasang tunernya apa enggak kalau kita pasang kita on kan kita on kan dia tunernya tipenya apa nah disini kalau 180 maka kita pakai yang 18 18 180 maksudnya ya kalau yang 4 ini kalau kita pakai yang seperti AT130 dan lain-lainnya ya oke nah ini CW pedal CW pedal ini kita on kan atau off N N itu normal R reverse jadi reverse itu kebalikan jadi kebalikan misalnya did jadi dah dah jadi did ya itu reverse kalau normal N kemudian eh ada satu lagi sebenarnya di sini saya belum dah belum lihat ya sebentar nah ini RF SQL BIP ON nah ini kayak gini ON ya BIP level kita mau kasih kecil apa cukup atau kita besarin 50 ya 50 aja nah ini band BIP kalau kita mencet band itu dia akan hidup eh CW level tune level maksudnya CW tune level mau kenceng apa pelan P hold ya ini apa di hold gitu yang gak bisa dipencet-pencet nanti ya eh sebenarnya ada di sini menu spesial dari 718 ya eh AM NB ya oke on auto test on CW pedal nah ini mungkin ya CW pedal ini saya off oh kenapa gak ada ya eh di sini ah ini ketemu ya teman-teman ya jadi ini normal ini reverse ini off jadi off ini kalau kita gak pakai ya nah ini ada satu lagi menu spesial nih UD UD di sini UD ya nah UD ini adalah eh kalau kita pakai extra mic ini di sini ada tombol up-down ada tombol up-down dari extra mic ini bisa menjadi limbic key nanti akan saya praktekkan kita coba ya kita pasang extra mic-nya ini kita hidupin aja ya kita hidupin kita masukin menjadi UD jadi ketika anda menggunakan 718 eh anda gak perlu lagi membeli keyer ataupun lambic key eh kalau memang anda terpaksa harus menggunakan rade ini untuk eh apa kode morse atau kita main CW cukup anda pasang menu UD ini nah didupin ya caranya tadi kan kita pencet tombol eh kita matikan radionya pencet tombol set sama power sehingga kita menemukan menu CW pedal kita cari eh UD ya setelah ketemu ini oke kita naik saya akan keluar kita power aja ya matikan kita keluar nah eh kita akan buktikan apakah ini menjadi lambic key seperti yang saya sebutkan tadi kita coba ya ini saya pindah ke CW nih ya anda lihat ya anda lihat jadi dirit disini dah disini diri disini ya tapi memang disesuaikan nanti dengan eh apa namanya ke cepatan speednya tadi ya nah kayak gitu ya kita Secu Secu seperti itu jadi nanti kalau misalnya anda eh nanti mau morse dengan menggunakan ini bisa anda mau naikkan speednya bisa tadi kan kita bisa naikkan speednya ya speednya langsung dari sini ya langsung dari sini kita coba naikkan speednya eh kalau ini terlalu lambat kita naikkan speednya dari CWnya ya mana tadi tuh CW speed K speed ah ini K speed ya K speed kita kasih 24 misalnya seperti itu ya 24 oke kita coba kita hidup nah ini ya nah kayak gitu ya jadi eh itu 24 WPM jadi kalau kita eh misalnya tadi terlalu lambat kita naikkan jadi anda bisa juga mencetnya lebih cepat ya 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 seperti itu ya oke jadi nanti anda bisa melakukan panggilan morse dengan menggunakan eh cukup dengan extra mic ini dan tangan anda bermain disini ya disini dah disini dit nah kalau anda mau reverse tadi bisa di reverse ya oke oke oh nggak bisa di reverse itu berarti anda pakai eh lambic key masukkan ke belakang sana ya tapi kalau disini ya nah padanya seperti ini jadi disini dah disini dit dah di da dit gitu ya oke eh itu sekedar eh eh info mengenai menu-menu dari 718 yang sangat sederhana tapi ini fungsional jadi misalnya anda eh memang seorang eh markonis atau apa ya ketika anda beli radio ini tanpa ada pedal ada eh lambic key atau apapun itu anda cukup dengan extra mic ini anda sudah bisa eh berkomunikasi menggunakan mode CW ya oke kalau untuk kita mau komunikasi digital kita harus menambahkan eh apa interface untuk radio ini oke kemudian disini ada tadi yang saya sebutkan modenya ada RTTY kemudian AM oh iya AM saya belum sebutin tadi ya ada mode AM kemudian upper sideband CW eh dan nah disini bedanya kalau upper sideband kita mau turunin menjadi lower kita pencet agak lama nah jadi lower sideband lower sideband ini biasanya bekerja di eh kalau kita eh mode SSB maka kita bekerja di frekuensi 40 80 180 kita menggunakan lower sideband untuk SSB nya nah kalau kita main di high band eh di 14 MHz kemudian 21 28 kita biasa mainnya di upper sideband seperti itu ya dan termasuk juga anda mungkin yang main di eh 11 meter band eh city band itu eh dia menggunakan eh upper sideband atau AM ya oke sekarang kita akan mengetes power dari eh eh 718 ini eh spesifikasi dia keluar 100 watt caranya untuk mengetes power kita pencet mode RTTY kita masuk ke RTTY ketika kita pencet ya oke ya satu lagi ya informasi buat anda semua ketika anda main di HF atau di high frequency ECEP itu tidak seperti di 2 meter kalau 2 meter anda pencet tombol PTT dia langsung powernya naik kalau di HF nggak bisa sehingga harus anda mengandalkan suara anda semakin kencang suara anda semakin kuat suara anda maka powernya semakin naik ya itu kalau di eh HF jadi kalau anda tidak masukkan modulasi tidak akan keluar powernya nah caranya untuk mengetes power adalah dengan RTTY RTTY ini dia ketika ada tune atau nada masuk dia langsung ada keluar power oke kita lihat kita tadi sudah setting power di kita tadi setting power di kita lihat ya powernya 5 ya eh 5 kita coba lihat ya di sini eh keluar 3 watt oke kita naikkan eh ke 50 ya kita naikkan ke 50 oke keluar berapa 30 kita naikkan ke 100 nah ini keluar berapa untuk 718 ini ya 100 kurang sedikit ya 95 ya 95 ya oke eh sesuai dengan spesifikasinya seperti itu kalau untuk 718 kalau untuk 718 antara 95 sampai 100 sudah cukup ya dan kalau anda main krp sebenarnya di low ini sudah tidak ada masalah ya low tadi berapa ya nah low 1 watt ya main di 5 kita main di 5 ini berarti krp ya sekitar itulah krp ya oke itu cara kita mengecek ngecek eh apa namanya power ya kalau kita mau ngecek ini powernya low ya di sini kita lihat 5 ya powernya 5 di sini ada bar nya nggak keluar ya karena terlalu kecil sekarang kita ngecek SWR nya ini ALC ALC full jadi dia ALC nya full karena tidak ada modulasi kemudian kita kita cek SWR karena kita pakai dummy load kita lihat SWR nya ya 1 banding 1 ya share nya 1 banding 1 di sini terbaca ya kita coba high power kita bisa lihat SWR dari sini ya tanpa harus pakai ini kita bisa lihat SWR dari sini jadi bagi anda oh ini menunya tadi kita coba naikkan ke 100 ya 100 kita lihat SWR nya jadi untuk pindah menu SWR ketika sudah keluar dari menu tadi kita pencet tombol set set ini bisa merubah menjadi power bisa jadi ALC bisa jadi SWR sekarang power pasti kalau 100 dia akan full ya full nah full ya 100 kemudian kita pindah ke ALC dia akan mulai bekerja ALC nya mulai bekerja untuk menekan apabila terjadi mid matching ya atau antena tidak match dia mulai bekerja dan kita akan pindah ke SWR kita lihat SWR nya ya dengan full power 100 dia SWR nya 1 banding 1 karena kita menggunakan dummy load ya seperti itu itu tadi kita sudah ngecek power sekarang kita kalau kita mau pindah ke mode apa namanya SSB ataupun kalau di high band ini kan sesuai dengan tingkatan ya tingkatan dari call send anda ya call send anda jadi bagi anda semua yang mungkin seorang amatir radio terutama untuk orari itu ada tingkatan tingkatan yang memang ada frekuensi untuk peruntukannya sehingga tidak sembarangan misalnya anda siaga yang di delta yang di call off maka anda tidak bisa mancar di disini untuk phone mode kalau digital mode pun juga belum bisa untuk di 20 meter band nah kalau di yang di charlie atau yang di fox road itu bisa untuk digital bisa dari di bawah sampai di atas tapi kalau untuk phone mode kalau yang di charlie atau yang di fox road itu terbatas hanya di 14 150 maksimal ya frekuensinya nah ini kalau kita mau mindah frekuensi dengan urutan yang terkecil di belakang ini ya seperti itu ya nah ini kita bisa pasang kita hidupin TS untuk lompatan yang lebih cepat jadi lompatannya di atas sini di 1 1 kHz kalau yang salah ya jadi nanti dia lompatannya lebih cepat ya disitu ya kalau kita mau hilangkan lagi maka dia di belakang lagi gitu ya sebenarnya disini ada angka 0 lagi 1 nah ada angka 0 lagi 1 kita pencet TS ya TS sehingga kita lebih detail lagi mengetahui angka yang di belakangnya ya misalnya ada frekuensinya yang belum pas kita cek sampai dia benar-benar pada posisi di 0 semuanya misalnya kalau kita mau nge-set atau nge-check frekuensi radio kita tapi kalau tidak kita hidupin kita pencet lagi TS nya kita hilangin sekali lagi TS tekan maka dia pindah ke satuan kHz kemudian kita hilangin maka dia pindah ke satuan hHz di belakang ini ya oke seperti itu jadi sangat mudah sekali ini rotary nya juga sangat ringan sekali sehingga kita bisa mengoperasikan secara mudah ya oke saya akan coba transmit dengan modulasi anda-anda bisa lihat jadi sini power ketika saya ngomong pelan saya ngomong kenceng ya anda lihat 1 1 2 3 tes dicoba itu saya pelan ya saya kenceng ya 1 2 oke oke nah itu bisa menjadi 80 watt kalau saya ngomong pelan-pelan 1 2 3 tes dicoba 1 2 3 nah itu hanya 20 watt jadi bedanya di sini ya E-CEP sama V-CEP dan U-CEP jadi HF itu lebih berat kalau Anda ngomong pelan-pelan ya powernya hanya kecil jadi jangan ya apa namanya pelan-pelan ngomongnya harus sesuai dengan vokal anda ya nah kalau kita siul lebih kenceng lagi ya nah itu bisa 100 watt dia mentok ya oke seperti itu jadi modulasi sangat mempengaruhi pancaran anda kalau Anda pelan-pelan ngomongnya halus lebih parah lagi jadi kalau main di HF mungkin kalau Anda seorang rocker cocok banget tapi tidak harus mesti seorang rocker tapi Anda bisa melatih vokal Anda di HF ya oke untuk bisa berkomunikasi dengan mengandalkan suara Anda saya kira itu aja ya untuk review singkatnya untuk di apa namanya oh ya frekensinya paling rendah di sini bisa di kita turunin ya nah dia di 1,8 ya untuk frekensi amatir ya bisa di 3,5 kemudian 7 di 40 ini di 30 meter di 20 meter di berapa ini 12 ini 12,17 terus nah ini di 15 ini di berapa ini ya 24 berapa ini ya pokoknya ini 10 meter ya ini berapa meter tadi ya pokoknya ini 10 meter band terus terus naik sampai di 30 ya jadi dia dari 1,8 sampai 30 MHz untuk frekensinya kemudian untuk FM kita bisa mendengarkan F bukan FM ya AM ya jadi kita masuk ke mode AM nah ini AM kita bisa dengarkan radio AM mulai dari frekensi ini ya 0,0,4 ya ini frekensi AM bisa kita dengarkan siarannya nanti di sini ya kalau memang anda mungkin dengar-dengar lagu ya bisa di sini di AM tidak ada FM nya AM aja tapi lumayan ya daripada tidak ada sama sekali hiburan nah untuk SW juga bisa jadi nanti SW misalnya Anda nanti masuk ke frekuensi SW shortwave itu biasa ada di sini di 14 kemudian di 10 dan di 9 MHz ya itu atau di 7 di atas 7,5 itu ada ya SW itu nanti mode nya pindah ke AM juga ya di AM jadi kalau dia di upper side band lower side band itu gak jelas dia masuknya di AM untuk mendengarkan siaran SW oke itu aja dari saya untuk review singkat dari ICOM 718 sebenarnya sudah banyak yang mereviewnya jadi saya tidak perlu lagi mengetes kemampuan dari radio ini yang penting saya menyampaikan menu-menunya sebenarnya banyak sekali ya menu-menunya ini di sini juga ada tombol-tombolnya untuk kita pindah-pindah apa frekuensi ada semua cuman ya saya sampaikan yang singkat-singkat saja karena terlalu panjang nanti oke itu aja teman-teman sehingga Anda bisa mengetahui radio 718 yang sangat fungsional Anda bisa langsung langsung memulainya dengan menggunakan SSB ataupun mode dan bisa masuk ke CW atau Morse tanpa harus beli kayer tanpa harus beli yang lain-lain Anda cukup pakai extra mic ini sebagai lambic key Anda oke sangat-sangat praktis oke terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai review dari ICOM IC718 ya yang seperti ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua yang mungkin baru akan mulai berkomunikasi di AAF atau ECEP Radio dan tadi saya belum sebutin saya sebutin harganya mungkin salah ya kalau saya sudah sebutin harganya jadi ini harganya kisaran 9 jutaan sampai 10 juta di pasaran ya bahkan mungkin bisa naik lagi ya jadi semua harga sekarang naik ee jadi mungkin saya nggak bisa pastikan harganya berapa karena naik terus ya jadi Anda silahkan aja lihat di di online ya tapi nanti akan saya tampilkan di link deskripsi untuk link pembeliannya ini ya terima kasih sekali lagi buat rumah ht ataupun om wawan yang sudah support radio ini untuk saya bisa review ya ICOM IC718 nya dan ini mungkin yang produk barunya karena tadi saya udah cek ekstra mic nya memang baru ya ekstra mic nya itu yang punyanya 7300 jadi memang produknya baru ini mungkin ada penyempurnaan lagi atau bagaimana saya kurang tahu tapi yang jelas ini produknya masih produk yang baru yang saat ini keluar oke itu saja dari saya terima kasih sekali lagi tentu tetap jaga kesehatan semoga kita masih bisa mereview lagi sebuah sebuah radio dan mungkin kita akan membuat antena atau yang lainnya yang penting masih sekitar kegiatan amatir alat telekomunikasi maupun yang berhubungan dengan komunikasi ataupun yang berhubungan dengan elektronik ya oke itu saja dari saya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ki charlitu yang ki india sulu salam sehat saya menteri bye bye terima kasih terima kasih